Sahabat SDV sekalian Karena itu, sepertinya pendidikan Kali ini menyapa Anda dari Kota Sestohova Dan sekarang ini saya berada di sebuah Biara Monasteri yang namanya Yasnagora Jadi di biara ini Ini adalah biara yang cukup tua Cukup tua dan Berdiri di tahun 1382 Sampai sekarang masih beroperasi dan Cukup menarik karena ini adalah Salah satu destinasi Untuk Igrimits Sebelum saya mulai Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Nasrman Dila, dia mengatakan bahwa Tidak ada negara yang bisa maju Tata pendidikan di keluarganya Jadi Saya merasa bahwa Nasrman Dila ini Sangat menghargai Pendidikan dan merasa bahwa Ini adalah funci kemajuan sebuah negara Dan melalui Banyak hal yang dikerjakan dalam pendidikan ini Ada banyak orang yang bisa Apa ya Berarti kita lebih maju Dan Melalui warga yang bisa lebih maju ini Ada banyak hal yang kita bisa raih Terus Apa yang Menarik Sambil nanti Saya semangat Anda juga bisa menyaksikan beberapa hal yang ada di tempat ini Dalam banyak hal pendidikan itu menjadi salah satu parameter kemajuan sebuah negara Sehingga Dalam statistik Biar ini disantumkan Berapa orang yang berpendidikan Berapa orang yang punya ijazah ini Berapa yang lulus SD Berapa yang lulus master Berapa yang lulus dokter Bahkan Dihitung juga berapa sejumlah profesornya Tuhan seringkali Tidak Tidak Dihitung secara proporsional Jumlahnya saja Itu menurut saya kok orang pas Karena harusnya Proporsional dong Seperti itu Dan Oleh karena hal ini Maka Pemerintah itu berusaha Membuat pendidikan ini Bisa diakses oleh Semua Golongan masyarakat Oleh karena itu Di beberapa negara Untuk pendidikan dasar Yang diwajibkan Mereka Membebaskan Sehingga Tidak ada Alasan orang tidak sekolah Karena Tidak punya biaya Misalnya Dan itu yang dikerjakan Di beberapa negara Tuhan seringkali Tuhan seringkali Dari pacar sumbernya Di Indonesia Sudah dikerjakan Di beberapa tempat Untuk sekolah Mereka Ya karena Di negara kita Banyak sekolah Swastanya Terutama untuk Level SMP SMA SMK Maka agak sulit Untuk hal ini Dan Oleh karena Kemindikan ini sudah Menjadi akses Yang dibuka Lebar Untuk Semua Masyarakat Maka Tergantung Semuanya itu Kembali Kepada warganya Lagi Kepada Pemerintahnya Pemerintah Memfasilitasi Menyiapkan H-H yang dianggap Perlu Memikirkan Kurikulumnya Dan sebagainya Dan warga ini Tinggal Masuk aja Kedalam sistem Dan disana Mereka akan Mendapatkan Pendidikan Yang Minta Hakan bisa Memberikan Kontribusi Kepada Kemajuan Negaranya Sehingga Sehingga Kalau kita Bicara Mengenai Pendidikan Maka Sebenarnya Tanggung jawab Sekolah Dan Pemerintah Itu adalah Menyediakan Akses Pada Pendidikan Pemerintah Dan Di sekolah Negeri Menyediakan Tempat Untuk Belajarnya Menyediakan Fasilitas Untuk Belajar Menggaji Gurunya Menyiapkan Kurikulumnya Menyiapkan Bahan Ajarnya Dan Banyak Yang disertakan Disana Ya Sekali lagi Agak Tricky Kalau kita Bicara Dengan Keperadaan Sekolah Tapi Pemerintah Juga Meminta Sekolah Sekolah Soti Menggunakan Kurikulum Yang Disusun Walaupun Sekolah Soti Menggunakan Kurikulum Dari Tetris Misalnya Atau Dari Speculate Misalnya Ada Banyak Hal Yang Dapat Dipilih Tapi Ide Besarnya Sebagian Besar Sekolah Negara Biasanya Menggunakan Kurikulum Yang Disusun Dari Negara Itu Sendiri Kemudian Tanggung jawab Masyarakat Adalah Memanfaatkan Kesempatan Untuk Sekolah Tadi Berdoyong Bertuyun Berbondong Datang Ke sekolah Untuk Belajar Untuk Mendapatkan Mendidikan Untuk Mengembangkan Diri Untuk Belajar Sesuatu Dan Setidaknya Menyiapkan Diri Untuk Berkontribusi Di Masa Yang Datang Sehingga Kalau Melihat Situasi Ini Maka Sebenarnya Baik Sekolah Pemerintah Maupun Warga Masyarakat Keduanya Punya Bagian Yang Mesti Dilakukan Tidak Bisa Satu Saja Mengerjakan Dan Bum Kita Mendapatkan Warga Negara Yang Berpendidikan Tidak Bisa Artinya Ya Mungkin Om Mengatakan Ya Pemerintah Kalau Mau Tidak Pertu Juga Bisa Tapi Ya Betul Tapi Ketika Sinergi Ini Kita Bisa Kerjakan Bersama Sama Maka Sebenarnya Kita Mendapatkan Satu Hasil Yang Lebih Baik Dibandingkan Kalau Berjalan Sendiri Oleh Karena Itu Sekali Lagi Apakah Warga Masyarakat Ini Mau Memanfaatkan H-Hat Telah Di Sekundang Perintah Tadi Lalu Seperti Apa Warga Masyarakat Ada Warga Masyarakat Yang Responsif Sehingga Eh Ini Ada Sependidikan Ayo Kita Memanfaatkan Dengan Baik Tapi Sayangnya Ada Juga Yang Tidak Atau Belum Menghargai Belum Menghargai Asas pendidikan Yang diberikan Oleh Pemerintah Atau Belum Menghargai Kesempatan Untuk Bisa Sekolah Ini Sehingga Tidak Memberikan Tanggung Jawab Di Dalam Belajarnya Sehingga Tidak Menggunakan Waktu Yang Dimiliki Untuk Belajar Dengan Sungguh Sungguh Nah Di Tengah Situasi Ini Muncul Satu Apa Ya Satu Metode Kalau Dalam Bahasa Ada Metode Bagaimana Supaya Siswa Atau Anak Yang Tidak Bertanggung Jatuh Belajar Ini Mereka Terus Terpacu Untuk Mau Belajar Kira-kira Begitu Sehingga Orang Ya Beberapa Menak Menak Menakuti Menakuti Mengatakan Eh Kalau Kamu Tidak Sekolah Nanti Mas Depan Suram Kalau Kamu Tidak Sekolah Nanti Kamu Tidak Bisa Tidak Bisa Jadi Orang Kaya Kalau Kamu Tidak Sekolah Nanti Tidak 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 Seperti Itu Bahkan Strategi Yang Sama Juga Dipakai Untuk Supaya Anak Ini Belajar Dan Supaya Nilainya Tinggi Sehingga Orang Sebenarnya Tanya Apa Benar Tidak Sekolah Itu Membuat Suram Apa Benar Tidak Sekolah Itu Membuat Nanti Jadi Miskin Sehingga Muncul Berbagai Macam Pertanyaan Di kalangan Anak Muda Yang Menanyakan Hal Ini Yang Menurut Saya Sebenarnya Ini Sebuah Kritik Kepada Generasi Sebelumnya Yang Mencoba Menakuti Dengan Cara Yang Tidak Tepat Yang Mencoba Memprovokasi Belajar Dengan Cara Tidak Tepat Seperti Itu Dan Anak Anak Muda Melai Internet Mereka Mengatakan Edison Itu Tidak Sekolah Sampai Selesai Juga Dia Bisa Menjadi Penemu Yang Terkenal Begitu Bill Gates Juga Begini Dan sebagainya Jadi Ada banyak orang Sukses Yang tidak sekolah Mereka bisa kok Kenapa pakai itu Dan Bagaimana Guru Menjawab Ini Bagaimana Orang tua Yang bertanggung jawab Akan menjelaskan Hal ini Itu Menjadi Tantangan Yang Cukup Besar Yang Dihadapi Oleh Orang tua Zaman Now Dan Di bagian Itulah Saya ingin Berbagi Beberapa Yang saya Pikirkan Saja Bagian Yang Paling Menarik Buat Anak Muda Atau Mereka Yang Bertanya Tanya Seperti Ini Adalah Apakah Ancaman Itu Benar-benar Akan Terjadi Masalahnya Itu kan Nanti Di masa Yang akan Datang Jadi Kalau Kamu Sekarang Ini Tidak Belajar Nanti Di masa Yang akan Datang 10 Dua Tahun Lagi Hidup Musung Saran Sebagainya Saya perlu Mengatakan Bahwa Kita Tidak Pernah Tahu Seperti Apa Masalah Seseorang Kita Tidak Pernah Bisa Menebak Seperti Apa Kehidupan Orang Di Dalam 10 20 Tahun Yang akan Datang Kalau Demikian Terus Apakah Pendidikan Itu Penting Begitu Ini Menjadi Satu Pertanyaan Yang juga Reflektif Buat Kita Semua Yang Kita Perlu Jawab Menurut saya Hal-hal Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan Akhir-akhir Ini Seharusnya Menolong Kita Untuk Merefleksikan Bagaimana Kita Mengharga Suha Pendidikan Dan Bagaimana Kita Ini Bisa Mengerjakan Bagian Kita Dengan Petang Capa Sekarang Ini Saya Berada Di Bagian Depan Monastery Dan Disitu Ini Adalah Jalan Yang Dipakai Oleh Palah Pilgrimage Dari Berbagai Lokasi Di Polandia Juga Bahkan Dari Banyak Negara Ketika Mereka Masuk Monastery Ini Ketika Mereka Masuk Di Bihara Ini Maka Mereka Lewat Jalan Itu Mereka Akan Naik Seperti Mendagi Jadi Kalau Saya Membayangkan Itu Mungkin Situasinya Seperti Perjalanan Siarah Orang Israel Mereka Ketika Mereka Masuk Kota Jerusalem Jadi Pendidikan Itu Adalah Sarana Untuk Pengembangan Diri Dan Kalau Kita Bicara Tentang Pendidikan Dasar Maka Bagian Ini Menyiapkan Seseorang Untuk Mempelajari Sesuatu Dan Kita Juga Perlu Menerima Fakta Bahwa Pendidikan Tinggi Itu Tidak Menjamin Seseorang Bisa Mendapatkan Pekerjaan Pendidikan Dasar Itu Menolong Orang Untuk Menyiapkan Dirinya Masuk Kedalam Satu Tahap Dimana Mereka Itu Menyiapkan Diri Untuk Belajar H-H Yang Lebih Kompleks Sehingga Ya Pasti Dari Dasar Dari Nol Belajarnya Dari Yang Sederhana Yang Makin Kompleks Itu Yang Saya Pahami Dan Ketika Orang Masuk Di Pendidikan Tinggi Maka Sudah Masuk Ke Area Yang Namanya Spesialisasi Dan Di Spesialisasi Ini Kita Memilih Bidang Apa Yang Ditekuni Dan Bidang Apa Yang Kita Kembangkan Di Ududuk Kita Dan Sekali Lagi Saya mengatakan Secara Terbuka Dan Terus Tidak Menjamin Seseorang Itu Mendapatkan Pekerjaan Sehingga Orang Mengatakan Begini Ngapain Kuliah Banyak Satu Yang Nganggur Begitu Ya Itu Apa Namanya Mungkin Sama Mirip Setelah Dengan Ngapain Makan Ini Juga Lapar Lagi Atau Ngapain Dibersihkan Ini Juga Kotor Lagi Atau Ngapain Kita Menyiapkan Sesuatu Nanti Juga Tidak Akan Kepakai Ya Mungkin Dia mengatakan Analoginya Kalau tidak Pas Yang Namanya Analogi Memang Tidak Bisa Sesuai Situasinya Tidak Bisa Maka Ketika Kita Bicara Tentang Pendidikan Tinggi Maka Pendidikan Tinggi Itu Ada Bagian Bagian Yang Menyiapkan Orang Untuk Bajar Tentang Sub Specialist Yang Sekali Lagi Tidak Ada Satu Bagian Dalam Demidikan Yang Menjamin Seorang Untuk Bisa Mendapatkan Pekerjaan Saat Ini Bisa Dikatakan Bahwa Sumber Belajar Itu Jumlahnya Terlalu Banyak Begitu Sehingga Sekolah Adalah Salah Satu Tempat Untuk Belajar Sekolah Adalah Tempat Untuk Mengenyam Pendidikan Tetapi Tidak Tidak Semua Orang Itu Harus Sekolah Artinya Sekolah Itu Menop Pendidikan Yang Formal Karena Ada Dimana Mas Belajarnya Jadi Kalau Anda Memutuskan Saya Tidak Sekolah Karena Saya Akan Belajar Secara Tidak Tidak Masalah Karena Memang Belajar Tidak Itu Itu Bisa Dikerjakan Saya Beberapa Kali Melakukan Hal Ini Jadi Ketika Saya Memutuskan Untuk Belajar Main Piano Begitu Saya Belajar Untuk Tutorial Tidak Tutorial Sana Sini Begitu Dan Semuanya Dikerjakan Secara Mandiri Tetapi Tidak Semua Orang Bisa Belajar Secara Autodidak Dan Belajar Autodidak Ini Paling Penting Kuncinya Adalah Urusan Komitmen Dan Saya Pernah Bahas Kita Dalam Sebuah Video Terkait Dengan Autodidak Silahkan Cek Link Disini Nanti Anda Bisa Melihat Karakteristiknya Apakah Anda Orang Cocok Untuk Belajar Secara Autodidak Dan Saya Mengatakan Bahwa Karena Saya Pernah Belajar Autodidak Maka Saya Cocok Untuk Itu Belajar Autodidak Itu Tergantung Pada Apa Yang Dipelajari Nah Jadi Untuk Beberapa Kasus Yang Sudah Saya Kerjakan Itu Memang Kebetulan Topik Yang Dipelajari Itu Adalah Topik Yang Pas Untuk Belajar Secara Autodidak Dan Tentu saja Orang Juga Bisa Belajar Dari Pengalaman Paling Gampang Begini Seorang Anak Yang Baru Belajar Berjalan Sebenarnya Dia Belajar Jadi Pengalaman Waktu Dia Berdiri Menyeimbangkan Kita Tidak Mungkin Ngomong Sama Nanya Eh Kalau Kau Mau Jatuh Begini Jatuh Kau Begini Mau Jatuh Ke Sebelah Kanan Seperti Tidak Mungkin Dia Menerima Informasi Seperti Itu Karena Emang Belum Mampu Tetapi Dari Pengalam Namanya Dia Dia Belajar Bagaimana Menyeimbangkan Diri Bagaimana Berjalan Bagaimana Dia Bisa Meraih Sesuatu Dan Sebagi Dan Ini Menjadi Satu Bagian Maksudahana Yang Bisa Lihat Bagaimana Orang Bisa Belajar Dari Pengalam Lalu Pertanyaan Paling Penting Sekarang Adalah Apa Gunanya Ijasa Ijasa Adalah Satu Sertifikat Atau Bukti Kelumusan Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Yang Resmi Atau Lembaga Yang Terdaftar Dan Diakuli Pemerintah Sebenarnya Ini Besarnya Adalah Ini Masalah Sebuah Kepastian Bahwa Ketika Seseorang Mengatakan Saya Ini Ahli Di Bidang Kelistikan Begitu Maka Orang Secara Cepat Bisa Mengevaluasi Walaupun Bukan Betirnya Secara Umum Saja Beratang Ijasahnya Kalau Dia Mengatakan Saya Adalah Ahli Kelistikan Tapi Ijasahnya Itu Berhubungan Dengan Masa Kan Tidak Cocok Ini Menjadi Satu Bagian Yang Pemberi Kerja Itu Bisa Mendetesi Kira Demikian Kemudian Kalau Kita Bicara Mengenai Tadi Itu Asesmen Secara Global Ada Yang Namanya Asesmen Secara Detil Yang Ini Yang Keterampilan Tadi Jadi Di Dalam Sebuah Pekerjaan Ada Dua Yang Diperlukan Kalau Masalah Sertifikasi Berarti Ada Semacam Pernyataan Yang Membuat Dia Seseorang Ini Dikatakan Punya Kepamah Tentu Tapi Secara Praktis Dia Juga Mesti Menunjukkan Apa Yang Dapat Dia Kerjakan Dan Ini Yang Keterampilan Di Semua Pekerjaan Pasti Punya Yang Pasti Membutuhkan Keterampilan Tadi Ketika Anda Ingin Bekerja Di Bidang Akademik Misalnya Menjadi Guru Maka Anda Pasti Punya Keterampilan Juga Keterampilannya Berhubungan Keterampilan Penelitian Analisis Data Perhitungan Matematika Mungkin Yang Mencukupi Kemudian Mungkin Penggunaan Software Tentu Di Komputer Yang Memadai Kalau Anda Ingin Bekerja Di Bidang Akademik Di Industri Kuliner Misalnya Maka Anda Harus Mendemonstrasikan Keterampilan Dalam Memadukan Rasa Keterampilan Anda Dalam Mengolah Makanan Untuk Mendapatkan Menarik Buat Customer Kalau Anda Ingin Bergerak Di Bidang Periklanan Maka Anda Mesti Menimonstrasikan Kemampuan Anda Untuk Merancang Iklan Kemampuan Anda Untuk Bermain Dengan Kata-kata Kemampuan Anda Untuk Menciptakan Satu Nuansa Yang Menarik Orang Untuk Membeli Tentu Jadi Di Semua Bidang Pekerjaan Itu Pasti Ada Namanya Ijazah Dan Keterampilan Jadi Kayak lagi Ketika Orang Mengatakan Apakah Pelidikan Itu Penting Sedangkan Ada Yang Mengatakan Bahwa Kalau Tidak Berpendidikan Nanti Masih Banyak Suram Saya Mengatakan Bahwa Ketika Kita Bicara Di Zaman Yang Modern Ini Maka Sebenarnya Kita Bisa Belajar Dari Banyak Sumber Kita Bisa Mengamalkan Dari Banyak Sisi Dari Pengalaman Dan Tidak Ada Orang Yang Bisa Menyami Masa Depan Orang Lain Karena Mungkin Seorang Anak Setelah 10-20 Tahun Yang Datang Kemudian Mengatakan Ya Ternyata Orang Yang Menakut Kita Saya Itu Bohong Saya Sudah Sekolah Baik Ternyata Masih Apa Ya Sesara Hidupnya Susah Seperti Itu Jadi Saya Justru Melihat Bisa Bisa Kerjakan Dalam Pendidikan Supaya Kita Berlebihan Tanggung Jawab Untuk Kesempatan Yang Kita Peroleh Ketika Kita Bisa Belajar Saya Kira Itu Yang Bisa Saksanya Pada Hari Dari Monastery Yasmagora Di Kota Sestohova Karena Itu Semoga Mendidikan Mengakhlimat Hari Ini Semoga Bermanfaat Buat Seperti Semua Bisa Memberikan Awasan Yang Baru Dan Mungkin Bisa Memberikan